Halo Teknolovers, meskipun warga Aceh sering menolak mereka, para pengungsi Rohingya tetap mendarat ke Indonesia. Pengungsi Rohingya dianggap sering melakukan hal-hal yang tidak pantas di Aceh, dan ini bukan tanpa alasan. Tidak hanya di Indonesia, tetapi kabarnya bahkan Malaysia juga menolak kedatangan pengungsi Rohingya. Lantas, apa alasan Malaysia menolak menerima pengungsi Rohingya, dan apakah mereka benar-benar dibenci? Nah, hingga akhir Oktober 2023, ada sekitar 107.030 pengungsi Rohingya di Malaysia. Menurut catatan UNHCR, sebagian besar pengungsi adalah laki-laki dan sisanya adalah perempuan. Laporan Al-Jazeera menunjukkan bahwa Malaysia seperti Indonesia tidak harus menerima pengungsi, namun Malaysia telah menerima pengungsi Rohingya sejak 2013. Menteri Pertahanan Malaysia, Ismail Sabri, pernah melarang menampung pengungsi Rohingya. Ini dilakukan karena banyak dari mereka yang melarikan diri dari kem pengungsian. Ismail Sabri Yaakob mengusulkan agar pengungsi yang diselamatkan dikembalikan ke tempat asalnya. Rohingya harus tahu jika mereka datang ke sini, mereka tidak bisa tinggal, kata Ismail Sabri mengutip Al-Jazeera. Sabri menyatakan bahwa pemerintah Malaysia akan meminta kementerian luar negeri Dakar untuk mengambil kembali para pengungsi yang ditahan. Pemerintah juga akan meminta UNHCR, badan pengungsi PBB, untuk mengembalikan para pengungsi ke negara asal mereka. UNHCR telah mendaftarkan sekitar 180.000 pengungsi di Malaysia pada Februari 2020. Sekitar setengahnya adalah Rohingya. Pemerintah memungkinkan badan ini beroperasi di negeri ini dan mendaftarkan individu yang dianggap membutuhkan perlindungan. Sejarah pengungsi Rohingya di Malaysia Malaysia adalah salah satu negara yang paling populer untuk pengungsi Rohingya. Karena negara tersebut memiliki sejarah panjang menerima pengungsi dari berbagai negara yang mengalami konflik. Hingga akhir Oktober 2023, catatan UNHCR menunjukkan bahwa terdapat sekitar 184.220 pengungsi dan pencari suaka yang terdaftar di Malaysia. Menurut Security Dilemma of Rohingya Refuges in Malaysia, jurnal yang ditulis oleh Rizwan Rafi Togo, Malaysia telah mengizinkan pengungsi Rohingya yang mencari suaka sejak tahun 2013. Saat itu, Teluk Benggala memiliki sekitar 40 pengungsi Rohingya yang terombang ambing. Rizwan menulis dalam jurnalnya bahwa Malaysia menampung semua pengungsi tersebut. Rizwan lebih lanjut menjelaskan bahwa ada komunitas Rohingya yang telah menetap secara informal di Malaysia selama 2 hingga 3 generasi, serta pengungsi laut baru-baru ini. Laporan dari MMC Mix Migration Center menyatakan bahwa Malaysia terus menerima orang Rohingya selama penyebaran virus COVID-19. Kelakuan Pengungsi Rohingya di Malaysia Ribuan pengungsi Rohingya yang tiba di Malaysia menyebabkan kecemasan bagi warga Malaysia karena banyak kisah yang menunjukkan bahwa pemerintah Malaysia melarang pengungsi Rohingya memasuki negara mereka. Sebuah laporan menyatakan bahwa pada tahun 2020, sekitar 269 orang Rohingya diselamatkan dari perahunya yang hancur. Mayat seorang perempuan berada di dalam perahu. Setelah investigasi kepolisian setempat, perahu yang ditumpangi pengungsi Rohingya tidak mengalami kerusakan. Jika sengaja dirusak sehingga perahu tidak dapat digunakan lagi, pengungsi Rohingya lainnya sering melarikan diri dari kem pengungsian selain mengakali perahu. Rizwan menulis dalam jurnalnya bahwa pengungsi Rohingya yang membawa keluarganya melarikan diri ke pantai, diakhiri ditangkap oleh penegak hukum Malaysia. Alasan Malaysia Enggan menampung etnis Rohingya Malaysia Enggan menerima kelompok Rohingya karena berbagai alasan. Salah satunya adalah jumlah besar pengungsi dan lokasi mereka yang sangat dekat dengan Malaysia. Ini jelas salah satu dari banyak penolakan sebelumnya. Malaysia sempat menolak pengungsi Rohingya di tahun 2020, karena negara itu mengklaim berada di tengah kesulitan ekonomi dan sumber daya akibat pandemi COVID-19. Meskipun demikian, ada sejumlah alasan yang disebut sebagai alasan utama mengapa Malaysia menolak kedatangan pengungsi Rohingya. Laman tersebut mengandung banyak ujaran kebencian yang ditujukan kepada orang Rohingya. Selain itu, pada tahun 2018, Facebook mengakui bahwa platformnya sering digunakan untuk menjegah kekerasan terhadap Rohingya di Myanmar. John Quinley, seorang pakar ham senior di Fortify Rights, menyatakan bahwa ujaran kebencian dapat menyebabkan kekerasan fisik dan penganiayaan terhadap kelompok tertentu, terutama jika ditujukan langsung kepada pengungsi Rohingya dari Myanmar. Di tengah pandemi COVID-19, ujaran kebencian muncul di Malaysia dengan tuduhan bahwa pengungsi Rohingya menyebarkan virus COVID-19. Selain itu, pengungsi Rohingya di Malaysia telah menjadi korban pelecehat, kekerasan, penjara, dan deportasi, menurut studi Cambridge.org. Regulasi yang mengatur pengungsi Rohingya dari etnis Rohingya di Malaysia Sistem hukum Malaysia memiliki banyak kekurangan, terutama dalam hal antidiskriminasi dan kesetaraan. Kebijakan dan hukum Malaysia masih dibawah standar internasional. Pasal 8 Konstitusi Federal Malaysia melindungi hak non-warga negara atas kesetaraan. Hak non-diskriminasi tidak diatur dalam pasal tersebut. Pasal 5 Konstitusi Federal kemudian menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk dihadapkan kehadapan hakim tanpa penundaan yang tidak perlu, dan dalam waktu 24 jam setelah penangkapan. Namun, untuk orang yang tidak berwarga negara, masa tahanan dapat diperpanjang hingga 14 hari. Selain itu, pasal 9 berbicara tentang pengasingan, pelarangan dan kebebasan bergerak, dan pasal 10 membahas lebih banyak aturan diskriminatif terhadap non-warga negara. Sejauh ini, Malaysia belum melakukan tindakan yang diperlukan untuk mengidentifikasi, mendaftar dan melindungi pengungsi dan warga tanpa kewarga negaraan. Kelakuan pengungsi rohingya di Indonesia Kasus perdagangan orang Terlepas dari kenyataan bahwa tujuan pengungsi rohingya adalah untuk mendapatkan suaka di Indonesia, individu-individu tertentu menggunakan situasi ini untuk terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Menurut Polisi Aceh, ini terjadi dari 2015 hingga 2023. Kemudian, kasus ini diserahkan ke UNHCR dan IOM untuk diselesaikan. Beberapa pengungsi sengaja meninggalkan kem. Pemerintah juga menyediakan kem pengungsian untuk pengungsi rohingya ini. Namun, di awal tahun 2023 lalu, beberapa pengungsi mencoba melarikan diri dari kem demi mendapatkan kebebasan. Mereka sengaja bersembunyi di perkebunan milik keluarga agar tidak ditangkap oleh polisi. Tetapi, poyang mereka akhirnya gagal karena polisi berhasil menangkap mereka. Mencuri Kelapa Milik Warga Selain di kem pengungsian, banyak pengungsi rohingya tinggal di pinggir pantai Aceh Utara dan Aceh Timur karena orang-orang di sana melarang mereka masuk ke daerah pemukiman. Namun, pada pengungsi ini nekat mencuri kelapa dari pohon milik penduduk yang tinggal di pesisir pantai. Mereka mengatakan bahwa mereka perlu makan. Warga semakin mengecan pengungsi rohingya karena pencurian kelapa ini yang berulat. Tindakan Asusila di kem Polisi juga menemukan bahwa banyak pengungsi rohingya yang tidak bersalah melakukan kejahatan selama berada di kem pengungsian. Seorang pemuda rohingya akhirnya ditangkap pada Juli 2023 lalu atas tuduhan pelecehan seksual dan memperkuasa anak di bawah umur. Membuang nasi bantuan warga Warga Aceh yang berusaha mengusir pengungsi rohingya juga menunjukkan perilaku buruk mereka. Dilaporkan bahwa warga Aceh memberikan bantuan berupa makanan instan dan bahan makanan pokok kepada pengungsi. Tetapi karena tidak diterima, para pengungsi malah membuang bantuan itu ke laut. Warga Aceh menjadi semakin marah atas aksi pembuangan makanan ke laut itu dan mereka memutuskan untuk mengusir pengungsi rohingya lainnya. Sebut porsi nasi terlalu sedikit Ketika para pengungsi rohingya makan di salah satu balai desa, video warga Aceh lainnya menjadi viral. Balai desa itu dikenal sebagai tempat penampungan di Aceh. Padahal porsi nasi yang terlihat cukup besar dan melebihi porsi nasi biasa, para pengungsi rohingya dengan berani mengatakan bahwa porsi nasi yang diberikan terlalu sedikit. Terima kasih sudah menonton!